Salam pertukangan Indonesia lur RR jebeng pancen oke Salam pertukangan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertukangan Indonesia Jumpa lagi dengan RR jebeng Pengrajin furnitur dari Kota Bumi Pasar Kemis Kabupaten Tangerang Sekaligus penjual madu radu Madu asli dari peternak lebah Di daerah kami Pati Jawa Tengah Sobatku sekalian dimanapun Anda berada Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat Untuk saat ini Kita akan melanjutkan Yaitu finishing lemari anak Yang kemarin di part 1 Kita sampai di Pembentukan atau perakitan Sekarang finishing jadi Mulai dari pelapisan Laminating KPL Sampai setting pintu lagi Dan perapian putus Jidup KPL Silahkan simak Baik-baik video berikut ini Untuk menempel HPL itu sendiri Harus hati-hati Posisinya Harus dikasih overlap dari bidang yang mau ditempel Terlebih 2 cm atau 1,5 cm Jadi untuk pembagian Untuk menempel HPLnya Posisinya jadi aman Setelah bidang tertempel Dipotong atau di cutting Dengan makaroper roda yang ada pacam Posisinya harus presisi Jangan sampai Bangan bergoyang Biar hasilnya rapi Dan tidak bermakan Untuk sisi yang sampai Terima kasih telah menonton Dalam menggosok atau mengepres Bidang HPL yang sudah bertempel di Kofi Black Menurut dikasih Lim iPhone 2 sisi Gosoknya harus rata Mulai diurut dari tengah Kesamping-kesamping Dan kesamping Saya ingat dibastikan Media sudah rapat Beberai pres atau Gosokan tangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikut pintu slidiknya Berikut aksesoris-aksesorisnya Seperti handle atau pulut kunci Apabila dibutuhkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudut Harus kita perhatikan Ini tinggal pasang handle Kiranya sampai disini Mudah-mudahan ini bermanfaat Sampai jumpa Dengan video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pertukangan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh